Intro Halo, bersumpa lagi dengan saya Agung, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya akan membuat drop down menu dan disini sebenarnya kita sudah mempunyai banyak versi untuk drop down menu oke, saya langsung membuat project baru window form application dan drop down menu mungkin semacam itu saya klik ok oke, saya sudah mempunyai form 1 dan disini saya langsung save all dan disini drop down menu saya memakai folder ini dan saya klik save lalu disini saya memberikan tombol oke, dan disini saya mempunyai tombol 1 dan di tombol 1 langsung saya klik 2 kali dan akan ada semacam ini lalu saya kembali ke desain lagi dan disini saya membuat Anda bisa memberikan mungkin list box Anda bisa memberikan list box dan letakkan di sebelah sini mungkin seperti itu dan di list box dan di list box Anda bisa memberikan beberapa tulisan link 1 link 2 atau link 3 mungkin semacam itu dan klik ok dan disini saya memberikan visible false dan sekarang jika saya preview saya akan mendapatkan seperti ini dan jika saya klik saya tidak mendapatkan apa-apa dan saya menuju ke form dan disini saya memberikan button 1 dot oke saya memberikan namanya apa tadi list box oke saya memberikan list box 1 dot so dot visible dot visible sama dengan true oke jika sekarang saya coba dan saya klik maka saya sudah mempunyai semacam ini oke dan disini saya mempunyai klik dan saya ingin ingin menunjukkan seperti ini saya saya hapus yang ini lalu saya menuju ke form dan di button saya klik lalu saya memberikan event dan di event saya memberikan mouse hover saya klik dua kali dan saya sekarang sudah mempunyai semacam ini dan saya memberikan list box 1 dot visible sama dengan true oke dan sekarang jika saya coba saya akan mendapatkan ini oke dan saya akan menambahkan lagi saya klik dan seleksi tombol lalu saya menuju ke bawah lagi dan disini ada mouse lift dan saya copy saya paste dan disini saya berikan false dan sekarang jika saya mempunyai seperti ini dan saya coba oke oke saya tidak dapat mengambil link yang lainnya karena setiap kali saya keluar dari tombol maka dia akan menghilang dan disini saya memakai klik oke seperti itu dan disini saya memberikan copy disini lalu saya hapus yang ini dan saya memberikan if if listbox sama dengan true then saya memberikan copy paste dan disini saya memberikan false dan else di else saya memberikan copy dan paste dan disini adalah true oke seperti itu dan jika saya preview saya klik dan saya akan mendapatkan ini dan jika saya klik lagi maka akan hilang oke dan sekian tutorial tentang drop down menu dan Anda bisa merancang banyak hal untuk pembuatan beberapa navigasi yang Anda inginkan dengan contoh ini saya yakin Anda sudah dapat mencoba atau menggunakan komponen-komponen dari visual basic yang lain oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati